Dua putri dari Almarhum Gusdur, yaitu Alisa Wahid dan Yeni Wahid, kompak mengultimatum Cawapres Anies Baswedan yang berasal dari PKB, yaitu Mohaimin Iskandar alias Cak Imin. Dilansir dari Tribun Wow.com, Cak Imin sendiri mendapat ultimatum dari Alisa dan Yeni Wahid setelah sempat memberikan narasi di kudeta pihak Gusdur dari PKB saat berada dalam sesi talkshow bersama Mata Najwa beberapa waktu lalu. Pernyataan Cak Imin di Mata Najwa tersebut langsung mendapat reaksi negatif dari Alisa Wahid dan Yeni Wahid. Alisa Wahid sendiri meminta Cak Imin untuk menghentikan narasi tidak jujur terkait sosok Almarhum Gusdur. Dilansir Tribun Wow.com dari cuitan Twitter pribadi Alisa Wahid pada 5 September 2023, tampak Alisa Wahid menuliskan kembali perkataan Gusdur terhadap Cak Imin yang dinilai merebut PKB. Dalam cuitan yang berbeda, Alisa Wahid juga meminta Cak Imin dan PKB untuk berhenti membuat narasi bohong terkait konflik dari Gusdur. Bahkan Alisa Wahid memberi ultimatum kepada Cak Imin dan PKB untuk berhenti menggunakan Gusdur untuk menggaet simpati menjelang Pilpres 2024. Sanggahan Alisa Wahid terhadap narasi Cak Imin dikudeta oleh Gusdur juga diiakan oleh sang adik, yakni Yeni Wahid. Dilansir dari kompas.com, Yeni Wahid menilai aksi muktamar yang digelar Cak Imin adalah aksi mengkudeta Gusdur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB dan seluruh Indonesia mengetahui. Yeni Wahid juga menilai klaim Cak Imin yang mendapat restu dari Gusdur sebagai Ketua Umum PKB dari belakang layar juga tak masuk nalar. Menurut Yeni Wahid, di depan layar saja Cak Imin jelas mengkudeta Gusdur dari Kepengurusan PKB. Yeni Wahid pun mengembalikan klaim Cak Imin kepada publik yang dianggap sudah bisa menilai mana kebenaran yang sesungguhnya. Yeni Wahid juga menyebut Gusdur memberi wasiat kepada pengikutnya agar Cak Imin diganti dari jabatannya di PKB. Beberapa waktu lalu Cak Imin sempat menyebut dirinya dikudeta dari Kepengurusan PKB saat diwawancarai Najwa Sihab di acara Mata Najwa.